PENUNJUKAN LAKSAMANA YUDO MARGONO PENUNJUKAN LAKSAMANA YUDO MARGONO sebagai Panglima TNI mengakhiri penantian panjang para marinir untuk dapat pemimpin dari kesatuan mereka. Ya, matra laut memang selalu dipinggirkan sebagai kosong satu dalam korps militer kita. Selama reformasi, baru tercatat tiga nama laksamana yang dipercaya jadi Panglima TNI. Dan Widodo Adi Sucipto adalah orang pertama yang memecah kebekuan itu. Dialah sosok yang akan kita bicarakan dalam polemik kali ini. Sejak Indonesia punya angkatan bersenjata di awal kemerdekaan, hingga kemudian Presiden berganti sampai dua kali, mayoritas Panglima memang berasal dari matra darat. Karena itu, ketika gelombang reformasi mulai mengubah tatanan pada akhir 90-an, Presiden RI keempat, Abdur Rahman Wahid atau Gusdur melakukan berbagai perombakan untuk menghapus tradisi lama yang tidak sejalan dengan semangat zaman. Salah satunya adalah menghentikan monopoli angkatan darat terhadap jabatan Panglima Abri. Kebetulan, saat itu ada alasan kuat untuk melakukan ini. Citra militer di era kepemimpinan Wiranto sedang terpuruk pasca kematian empat mahasiswa terisakti selama demonstrasi besar-besaran yang berlangsung sepanjang 1998. Desakan penghapusan Dewi Fungsi juga mulai lantang disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat sebagai salah satu agenda reformasi angkatan bersenjata. Namun memisah kesatuan Polri dan TNI saja dirasa tidak cukup oleh Gusdur. Butuh sesuatu yang lain untuk menegakkan supremasi sipil. Makanya setelah pemisahan dilakukan dia juga mulai menyetarakan kekuasaan antara tiga matra angkatan bersenjata darat, laut, dan udara. Lewat pencepotan Wiranto dari jabatan Panglima yang mewakili wajah lama angkatan darat kemudian menggantinya dengan laksamana Widodo Adi Sucipto sebagai Panglima TNI pertama yang berasal dari luar angkatan darat. Tentu ini bukan penunjukan yang dilakukan tanpa alasan. Selama kepemimpinan singkat Presiden RI ke-3, B.J. Habibie Widodo memang menjabat sebagai wakil Panglima TNI kemudian dia juga memenuhi kualifikasi politik sebagai calon dari angkatan laut. Kesatuan yang saat itu punya citra positif di tengah masyarakat makanya penunjukan ini bisa berjalan dengan mulus bahkan bisa membuat Widodo bertahan di kursi Panglima meski di masa krisis. Termasuk ketika Gusdur Presiden yang mengangkatnya telah dilengsarkan lewat dekret dari Majelis Permusyawaratan Rakyat kemudian digantikan oleh Megawad Soekarno Putri dia tetap dapat kepercayaan untuk menjadi Panglima hingga 2002. Padahal jika melihat ke belakang Laksamana Purnawirawan I ini sebenarnya tidak punya latar belakang istimewa seperti kebanyakan pejabat saat itu. Dia lahir di Boyolali pada 1 Agustus 1944 saat Jepang masih melakukan pendudukan. Sebelum bergabung di Akademi Militer Nasional dan lulus pada 1968 suami dari seorang sarjana ekonomi bernama Murniati ini hanya menempuh pendidikan di sekolah negeri yang salah satunya adalah SMA Negeri 1 Surakarta. Kemudian setelah resmi jadi marinir salah satu tugas pertama yang diemban Widodo adalah komandan Platon Kompi Protokol Denma Armada pada 1971. Lalu setahun berikutnya dia sudah ditunjuk sebagai perwira urusan dalam Lanal Semarang. Dari situ pada 1974 Widodo diangkat jadi kepala seksi operasi keamanan laut Lanal Semarang kemudian tahun selanjutnya jadi kabak penerangan dan protokol Siagapal, Surabaya. Lalu pada 1981 tugasnya berganti jadi paban muda operasi Sobskowilhan IV atau Hankam dan masih di tahun yang sama dia juga ditunjuk jadi paban perencanaan dan evaluasi operasi Kowilhan IV Hankam. Widodo sendiri baru mulai bertugas di kapal ketika jadi palaksa KRI Samadikun 341 pada 1985 dan dari situ dia mulai bertugas sebagai komandan di beberapa kapal tempur mulai dari KRI Mongin Sidi 343 pada 1986 KRI Kihajar Dewantara 364 pada 1988 hingga KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355 pada 1989 Karir Widodo terus menanjak setelah itu dan akhirnya ditunjuk sebagai asisten operasi Komandan Gugus Tempur Laut Armada Timur pada 1991 Lalu Perwira Pembantu atau Paban I Strategi dan Operasi pada Direkturat Kajian dan Pengembangan Sesko Abri pada 1992 Kemudian Komandan Gugus Keamanan Laut Armada Barat atau Guskam Labar pada 1993 Kepala Staf Komando Armada RI Kawasan Barat atau Kuarmabar pada 1994 Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat pada 1995 Asisten Perencanaan dan Anggaran atau Asrena Kasal pada 1996 Kemudian Wakil Kepala Staf TNI AL atau Wakasal pada 1997 hingga akhirnya didapuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut pada 1998 Dari situ dia kemudian jadi Wakil Panglima TNI pada 1999 dan akhirnya mencapai jabatan paling tinggi jadi Panglima TNI dalam rentang 1999 hingga 2002 Bukan hanya jabatan militer Selama masa kepemimpinan SBY Widodo juga dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan menteri Mulai dari yang patent seperti Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Kabinet Indonesia Bersatu selama Medio 2004-2009 Hingga yang interim atau sementara seperti Jabatan Menteri Dalam Negeri selama 2007 serta Menteri Negara Pendayakunaan Aparatur Negara sepanjang 2009 Widodo juga sempat jadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden di rentang 2010-2014 Dengan semua dedikasi yang telah kita sebutkan tentu menerima penghargaan dalam bentuk lencana adalah sesuatu yang layak dalam ukuran paling minimal Makanya saat melihat Widodo tampil dalam pakaian dinas Kamu mungkin akan melihat 11 tanda bintang penghormatan dari bintang Mahaputra Adi Pradana bintang Dharma Jalasena Utama, Pratama, dan Naraya lalu Kartika Eka Paksi Utama, Suwabwana Paksa Utama, Bayangkara Utama hingga Yudha Dharma Utama, Pratama, dan Naraya Widodo juga adalah penerima 6 lencana satya dari Gerakan Operasi Militer 7 dan 9 Raksaka Dharma kemudian Wiradharma, lalu Kesetiaan 24 Tahun hingga Duijia Sista dan Penegak Semua ini masih ditambah Medali Legiun Petran dengan 5 penghargaan internasional Termasuk Pengingat Jasa Gemilang Tentera dan Darja Utama Bakti Cemerlang Tentera dari Pemerintah Singapura Pingat Panglima Gaga Angkatan Tentera dari Pemerintah Malaysia Darja Paduka Keberanian Laila Terbilang yang amat gemilang peringkat pertama dari Brunei Darussalam serta Knight Grand Cross of the Most Exalted Order of the White Elephant dari Kerajaan Thailand Namun untuk disebut sebagai pencapaian deretan lencana seperti barusan sesungguhnya hanya simbol saja karena hal yang sebenarnya membuat nama Widodo AS terkenal justru tidak jauh-jauh dari keberhasilannya dalam menjalankan tugas Misalnya saat baru purna tugas sebagai Panglima TNI pada 2002 Presiden Megawati mengangkat Widodo AS sebagai Ketua Tim Nasional Penanggulangan Dampak Situasi Irak atau TNPDSI untuk mengevakuasi WNI yang terdampak krisis Irak Amerika Serikat selama medio 2002 hingga 2003 Tentu dengan statusnya sebagai pejabat segala tindakan Widodo akan selalu diawasi oleh negara termasuk total kekayaannya yang memang jadi data wajib di LHKPN dari sinilah kita tahu kalau purna wirawan satu ini sudah cukup jauh dari yang namanya kemiskinan memang tidak ada data terbaru karena Widodo sudah tidak menduduki jabatan apapun namun kalau mengacu pada laporan 2010 total kekayaannya yang tercatat di LHKPN jika dibandingkan dengan 2004 itu tumbuh pesat dari 5,23 miliar rupiah dan 10.589 dolar Amerika menjadi 6,5 miliar rupiah dan 10.593 dolar Amerika kalau menurut pengakuan Widodo kenaikan itu terjadi karena kebanyakan nilai aset propertinya ikut meningkat ini hanya ilustrasi sih saat ini mungkin saja hartanya sudah tumbuh jadi lebih besar atau bisa saja malah merusak tajam lalu bagaimana kabar mantan Panglima TNI ini sekarang? tidak banyak informasi yang bisa kita dapatkan selain berita tentang anjan sana para petinggi Polri di kediaman Widodo pada 2019 lalu sebagai rangkaian agenda dari peringatan Hari Bayangkara ke-73 terima kasih sudah menonton! dan sampai jumpa di video selanjutnya! nggak bisa jumpa di video selanjutnya! sampai jumpa di video selanjutnya Morgan Fee decir adonan di video selanjutnya! terus kita beri para petinggi Polri di kedua teman sudah sampai jumpa di video selanjutnya! jadi sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih.